Cara merawat kelinci dengan baik dan benar, salah satunya berikan teman bermain. Apakah teman-teman sedang ingin memelihara kelinci di rumah? Penting bagi kita sebagai pemilik pemula untuk memperhatikan dan menerapkan cara merawat kelinci yang baik. Kelinci adalah salah satu hewan berbulu yang mengemaskan. Inilah yang membuat kelinci banyak digemari dan dijadikan hewan peliharaan. Sayangnya, banyak orang yang memelihara kelinci tanpa mengetahui cara memelihara kelinci yang baik dan benar. Beberapa orang justru memelihara kelinci dengan menyamakan perawatannya dengan hewan yang lainnya, seperti kucing dan anjing. Ini tentu saja bisa menyebabkan masalah kesehatan pada kelinci, bahkan bisa membuatnya mati begitu saja. Tapi, bagaimana cara memelihara kelinci yang baik dan benar ya? Yuk kita cari tahu bersama! Terima kasih karena selalu jadi teman setiap Bobo. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pertama, siapkan kandang yang nyaman. Hal yang paling pertama dalam memelihara kelinci adalah dengan memberikan kandang yang nyaman dan layak, teman-teman. Sebaiknya, ukuran kandang kelinci cukup luas agar bisa nyaman bermain dan melompat di kandangnya. Paling tidak, ukuran minimal kandang kelinci adalah 5 kali ukuran tubuh kelinci peliharaan teman-teman. Selain itu, kita juga bisa menambahkan rumput kering atau jerami dan serbuk kayu halus pada alas kandang agar kelinci bisa tidur dengan nyaman. Pastikan juga kandang selalu dijaga kebersihannya. Kita bisa mulai dengan membersihkan kotak kotoran dan mencuci wadah minumannya. Demi kenyamanan dan kesehatan kelinci, teman-teman juga perlu membersihkan kandangnya secara berkala atau rutin. Yang kedua, pilihlah makanan yang tepat. Makanan yang tepat berarti makanan yang bernutrisi, sebab ini sangat penting teman-teman untuk pertumbuhan dan perkembangan kelinci. Tak hanya wortel, pilihan lain untuk makanan kelinci yang baik seperti pelet dan rumput segar. Selain itu, kita juga bisa memberinya nutrisi tambahan seperti bayam, kol hijau, daun lobak, daun ketumbar, sawi, hingga seledri. Sementara makanan yang tidak boleh dimakan oleh kelinci diantaranya adalah jagung, kubis, kacang-kacangan, kentang, hingga bambu. Oh iya, jangan pernah memberikan makanan manusia atau makanan olahan lainnya kepada kelinci peliharaan kita ya teman-teman. Hal yang ketiga adalah jangan melupakan minum. Selain mencukupi kebutuhan makanannya, jangan sampai teman-teman melupakan kebutuhan kelinci soal minum ya. Sebagai pemilik kelinci, kita perlu memastikan kalau di kandang kelinci sudah tersedia air bersih untuk diminum. Teman-teman bisa menaruh air dalam mangkuk kecil di kandangnya dan biasakan juga untuk mengecek dan menggantinya setiap hari. Ini penting agar kita bisa memastikan kelinci minum air yang benar-benar bersih. Keempat, berikan teman. Taukah teman-teman, di habitat aslinya kelinci ternyata adalah makhluk sosial seperti manusia. Inilah yang membuat kelinci akan lebih bahagia jika hidup dan tinggal bersama dengan kelinci lainnya. Sebaliknya, kelinci bisa merasa kesepian, gampang stres, hingga jatuh sakit ketika ia hanya tinggal sendirian di kandang. Karena itu, akan sangat baik kalau teman-teman memelihara beberapa kelinci sekaligus dalam satu kandang. Bila takut kerepotan, teman-teman tidak perlu khawatir. Paling tidak, teman-teman memberinya satu teman untuk kelinci bersosialisasi. Yang kelima, beri waktu bermain. Sama seperti hewan peliharaan lainnya, kelinci juga membutuhkan waktu untuk bermain. Kelinci juga membutuhkan waktu bermain di luar kandang. Sebaiknya, berikan waktu kelinci bermain di luar kandang selama 6-8 jam sehari. Pastikan juga kelinci berada dalam lingkungan yang memiliki pagar agar tidak kabur ke luar ya, teman-teman. Yang keenam, jangan biarkan kelinci tinggal di luar ruangan. Banyak di antara kita yang beranggapan kalau kelinci cocok untuk diperihara di luar ruangan atau di luar kandang. Padahal, hal ini justru membayakan kelinci lho, sebab kelinci memiliki bulu yang tebal dan tidak bisa tinggal di luar ruangan yang panas. Saat terpapar panas di luar ruangan, kelinci akan kepanasan dan bisa menyebabkan seruk dan kematian fatal. Namun, bukan berarti terus mengurungnya di dalam kandang. Berikan waktu kelinci untuk bermain berkeliaran di sekitar rumah, tapi jangan lupa untuk tetap diawasi ya. Nah, itulah beberapa cara memelihara kelinci yang baik. Semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih telah menonton!